Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih. Dok, hari dok. Iya mbak. Setelah saya ngurusin ini semua, kamu jangan lupa istirahat juga ya. Makasih ya mbak Diva. Tapi saya cuma bingung mbak. Siapa yang tegang ngelakuin ini ya? Kok berani banget musuk bapak? Soal itu... Mas! 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 Tidak. Mas! Mbak Diva kenapa? Dok... Tadi aku ketemu sama Mas Vano. Terus aku liat di sepatunya dia itu ada darahnya. Tidak luar dia Oh iya, Mbak. Aku juga tadi ngeliat kau, Mbak, mobilnya Mas Farno di tempat Bapak ditusuk. Kalau kayak gitu, mungkin... Berarti semua ulang Mas Farno. Dia yang ngelakuin. Sia! Gara-gara dokter Genet itu sekarang Diva sama keluarganya selalu ngebela dia lagi. Siapa sih yang berani main-mainin kita ini? Tau! Makanya jadi orang tuh jangan gak mempercaya. Ini orang ngomong dikit percaya. Cicak kebalik, ngomong aja kamu jawab. Heran! Ya kan gak kotor, gak belajar. Gaya banget. Bang ajar kamu, Mas! Berani banyak kawan lu, Bapak! Apa-apa sih? Kau mau lusuk Bapak kan? Apa-apa, Ade? Apa-apa sih? Bapak-bapak apa sih? Bapak siapa? Bangun! Bapak siapa sih? Lu mau lusuk Bapak kan? Bapak lu sendiri pakai nanyaan lagi lu! Ntar dulu, ntar dulu! Bapak lu, Bapak lu siapa sih? Pak Chandra apa Pak Ruslan? Pak Ruslan ya Bapak lu juga! Dia Bapak gua! Pak Ruslan Bapak gua, Bapak Chandra ya Bapak lu! Enak aja lu kakak aku lu! Mas beli ngomong ya, Mas ya? Mas yang ngelakuin semuanya kan? Hah? Mas! Itu... Diva dia diapain tuh sama Rido? Gak ada takut-takut. Ya dia bocah. Hei 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 hei! Anak Bud! Lu ngapain adik gua? Dia pantasnya! Dia pantasnya cuma kayak gini! Mas tau ngapain dia pelakuin sama Bapak? Yang benci sama Bapak itu buat Devano doang! Banyak! Siapa lagi? Mas Alvan, iya? Mas jangan lakuin jangan-jangan, iya? Hah? Siapa lagi? Lu gak tau kan? Arief! Lu periksa dia! Iya lo cek Arief! Barangan aja mundur orang! Udah! 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 Lu jalan-jalan! Mas! Kamu mau kemana sih? Mau ke kamar? Ya udah... Kit... Iya... Sebenernya kita harus santai kapan sih cangung-canggungan kayak gini? Arief! 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 Coba deh mas... Itu siapa? Ya udah... Aku cek itu siapa? Kamu juga boleh ngantuk aku ya... Arief! Arief! Eh... Lu ngaku gak? Lu yang ngelakuin semua itu kan? Ngelakuin apa sih Do? Lu sepura-pura deh... Pasti buktinya di sini kan? Lu nyimpen bukti di sini kan? Asli gua gak ngerti lu ngomong apa? Bukti apaan? Gua bakal cari... Gua bakal tamuin tuh bukti... Do! Sini Do! Pasti barang-barang itu ada di sini kan? Gimana Arief? Gimana lu numpet untuk barang-barang? Ada apa sih ini Do? Eh... Lu ngaku gak? Ngaku! Dimana barang-barangnya? Do asli gua gak ngerti apa-apaan Do? Eh... Lu ngasuk perang-perang gak tau ya? Gua capek dengan lu kayak gini atau gak? Do beneran gua gak ngerti Do! Di bengkel ya? Eh... Jangan-jangan di bengkel kan? Bengkel tuh boleh Eh... Ridho! Ada apa sih? Dari! Do, do, lo nyari apa? Bilang sama gue biar gua bantu! Dimana lu sembunyi? Do, lo nyari apa? Diam! Do... Lo nyari apa? Eh... Dimana lu numpetin barang itu ha? Gua gak ngerti maksud lu Do! Sausah bohong gue! Apa tau ciri-ciri langsung papa gimana? Biar saya cari orangnya pak? Saya juga gak tau pasti Karena... Saya gak liat mukanya orang itu Dia tadi pake topeng yang bentuknya seperti monyet Dan dia bawa pisau Cuman itu aja yang saya inget Saya yakin pak Kenapa dia pake topeng karena dia gak pengen ketahuan Bener kamu dong Tapi... Kalau kita bisa menemukan topeng dan pisau itu Mudah-mudahan kita bisa menemukan pelakunya juga Saya akan cari pak Saya akan cari pak Ini apa Rif? Ini maksudnya apa? Eh... Lo mau bunuh pak Chandra iya? Dok... Gue ngerah-ngerah kenapa pun dok Lo gak usah bohong Rif Lo lupa Rif Lo pernah bunuh ibu kandung gua Ya sekarang lo coba nusuk pak Chandra bapak kandung gua iya? Lo gak tau Rif Bapak yang akhirnya ketusuk Mau gagal lu tau gak? Ah... 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 Gue gak ngerti apa-apa Pasti ada orang yang mau ngejumpak gua Terima kasih ya Cukup pura-pura lo Gue gak mau dengar apapun lagi dari lo Ido Arief Gue gak ngerti apa-apa dong Ido Arief Apa yang udah kamu lakiin ke Arief dok? Kamu gak usahin gue campur Fit Kalau kamu terus-terusan mukulin Arief Arief bisa mati Fit gak usahin gue campur Fit Sebenernya ada apa sih dok? Kalau ada masalah ngomong dulu baik-baik sama gua Nggak ada yang boleh domongin lagi Kita gak bisa ngomong baik-baik Lu mau dusuk Pak Chandra kan? Gara-gara lu mau dusuk Pak Chandra Bapak yang ngebelan dia Bapak yang nyeramatin dia Bapak yang ketusuk Bapak hampir mati tau gak Arief Bapak hampir meninggal Mas Apa yang udah kamu lakuin ke Pak Ruskan Lepas Chandra? Fit kamu percaya sama aku kan? Aku gak tau apa-apa Kamu coba tanya sama Rido Duk Duk Ini sebenernya ada apa sih? Tadi ada yang coba mau dusuk Pak Chandra Tapi Bapak gak belain dia Fit Bapak nyelambatin Pak Chandra Sampai akhirnya Bapak yang ketusuk Dan orang yang mau dusuk Pak Chandra Itu pake topeng dan bopisok Dan coba kamu liat tuh Gak mungkin Gak mungkin Arief yang melakukan itu Karena sehari hari ini Arief itu sama aku Duk Gua beneran gak tau apa-apa Duk Gua belum ke bengkel seharian Fit Kamu gak usah belain dia Fit Jangan karena suami kamu terus kamu belain dia Kamu nutupin semua aib dia Aku gak mau belain Arief sama sekali Dok Tapi emang kenyataannya seperti itu Seharian aku sama diri dan dia ini baru ke bengkel sekarang Gua ngerti kalo lu kesel Dok Cuman gua mohon lu jangan buta Abis nganterin lu gua langsung pulang Gua beres-beres di rumah sama Fitri Sik Mereka berhasil nih gua Siapa? Mas Alvan dan Mas Vano Dia berhasil ngodoba gua sama lu Duk Mereka itu udah berhasil mempermainkan kita Mereka tuh bener-bener licik ya Rief Gua minta maaf Rief Gua gak seharusnya ngelakuin itu Gua gak seharusnya percaya sama mereka Gapapa Gua ngerti kok ,tu Gua Baik,tu Utau Semua ini salah saya, Bu. Sebenarnya tadi saya yang akan ditusup sama orang. Tapi Pak Ruslan menyelamatkan saya, Bu. Pak Ruslan mengorbankan nyawanya untuk keselamatan saya, Bu. Saya mohon maaf sekali lagi, Bu. Kau itu saya, Bu. Saya berhutang nyawa semua Pak Ruslan. Apa-apa ini benar-benar sekarang gak punya harga diri. Masa mau sih minta maaf sama keluarga penipu, keluarga miskin. Apalagi di sana ada Rido. Keluarga itu betul-betul bos, ya. Baru aja kelar masalah perceraian Diva sama Pano. Sekarang muncul masalah baru lagi dari keluarga itu. Pake Rido, ngaku-ngaku jadi anaknya Papa. Diva, Papa mau bicara sama kamu. Papa udah pulang. Diva, Rido itu dan kamu sama-sama anak Papa. Papa harus berusaha untuk bersikap adil untuk kalian berdua. Iya, Pak. Diva ngerti kok. Dari lahir, Diva udah hidup nyaman dengan fasilitasnya Papa kasih ke Diva. Sedangkan Rido, dia hidup menderita. Ya, justru itulah. Makanya Papa gak kepengen Rido hidup menderita lagi. Papa juga gak tahu nanti ke depannya seperti apa. Makanya Papa ingin memastikan segala sesuatunya dari sekarang. Lakukan yang terbaik menurut Papa. Diva percaya kok sama Papa. Apapun keputusan yang Papa ambil, Papa udah pikirkan baik-baik sebelumnya. Iya, Diva. Papa sebenarnya ingin membagi warisan kepada kalian berdua. Apa? Papa itu mau membagi dua harta warisannya dengan Rido. Dan Papa mau mengambil sebagian hak kamu untuk diberikan kepada Rido. Enggak-enggak, aku gak akan membiarkan ini semua terjadi. Aku gak rela harta itu jatuh di tangan Rido. Rido itu memang penipu. Enggak apa-apa, Papa. Aku gak pernah mempermasalahkan warisan Papa. Diva. Papa bangga dan terharu sekali. Ini anak-anak yang baik hati dan mulia seperti kalian. Gimanapun caranya, aku gak akan biarkan Rido masuk ke dalam rumah. Papa legamah bisa meninggalkan rumah sakit ini. Papa tidak mau terus-menerus ketergantungan kepada Pak Chandra yang membuah rumah sakit ini. Mama juga gak mau berhutang mudi sama orang lain, Pak. Tapi keadaan kita gak memungkinkan, Pak. Papa, seperti ini juga karena Pak Chandra kan. Jadi, ya... Impas, Pak. Ibu Aminah. Dokter. Gimana? Udah lebih baik sekarang? Alhamdulillah, keadaan saya sudah mulai pulih. Alhamdulillah. Berarti sekarang udah siap pulang ya? Iya, Pak Dokter. Alhamdulillah. Jaitan saya sudah mulai membaik. Tidak seperti kemarin. Kemarin sakit, dok. Oh iya, Ibu Aminah. Seperti janji saya, saya sudah siapkan kasur baru untuk Ibu Aminah. Dan sekarang udah di rumah. Oh ya Allah, Alhamdulillah, Pak Dokter. Tapi, maaf saya selalu merepotkan Pak Dokter. Dokter Andri, makasih banyak ya. Pak, kita sehati ya. Masuk rumah sakit sama-sama. Pakai kursi roda juga sama-sama. Kompak ya, Maya. Iya. Dan, Pak Pak kan sudah berjanji sama Mama. Dalam keadaan suka maupun duka, kita selalu sama-sama. Ayo, kita pulang. Yuk, mari saya antara. Siapa yang nyelakain Pak Ruslan? Selama ini cuma dua orang yang bikin masalah. Vano. Atau Alvan. Atau mungkin dua orang itu yang nyelakain Pak Ruslan. Atau mungkin apa sih? Kenapa? Kamu kerjanya sambil ngelamun ya? Aku mikirin bapak sama ibu, Fit. Aku khawatir sama mereka. Ya udah. Nanti aku coba tawingin mereka ya. Sebenarnya aku pengen nemuin mereka untuk ngeliat keadaan mereka. Tapi... Nanti aja, Mas. Kartunya belum tepat. Mereka pasti masih kesalah sama kita. Mas. Ma. Maafin Papa ya, Maya. Papa sudah bikin Mama khawatir. Gak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang Papa udah sehat, Mama juga ikut sana. Iya. Mama kan sekarang juga udah sehat. Iya, Pak. Ma, Papa mau ke dapur dulu ya? Mau ngapain, Pak? Sebentar. Ah, Pak. Ah. Gak apa-apa, Pak. Enggak. Gak apa-apa, Pak. Sebentar ya. Pagi-pagi kamu udah masak. Buat ibu sama bapak. Kenapa kita gak beli aja sih? Gak apa-apa, Do. Ibu kan masih sakit. Jadi ya makanannya harus bersih, harus sehat. Kalau di luar kan kita kebersihannya belum tahu ikinnya sehat atau enggak. Makasih ya, Fit, ya. Tapi kamu gak apa-apa sama ibu Meli. Gak apa-apa kok. Aku diizin sama ibu Meli. Kata ibu Meli aku boleh jaga ibu sama bapak dulu. Makasih ya. Jadi ngerepotin kamu. Ngerepotin lah, Do. Aku juga seneng kok bisa ngerot ibu sama bapak. Aduh, doh. Aduh, mataku kayak kelasukan sesuatu. Coba sini aku lihat. Kata ibu sesuatu. Kata ikumi ngerti. Terima kasih. 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 Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan raja.